selamat pagi selamat pagi selamat pagi kalau minggu lalu kita sudah mencoba sensasi menggunakan sepeda lipat handhorn karya pelomas dan hari ini aku mau mencoba pakai roadpad aku berharap masih masuk beton harapan kan boleh kalau mampu kita gabung kalau tidak mampu kita menyesuaikan ini bersama si monster video mudah-mudahan seru disana mudah-mudahan ramik disana disunggu update selanjutnya thank you di area jalan ya sudah saya sudah ada beberapa ready roadpad yang menuju saya yakin itu menuju ke pelomasleb ya hingga nanti kita lihat bagaimana kondisi yang sebenarnya di area pulau maslub itu MTV ratback juga ada jadi nanti saya akan tampilkan beberapa vlog ini pada saat di jalan area pulau maslub ya ini dari Tanjung Priok mereka dari Tanjung Priok nih arah ke pulau maslub atau ke HI atau Sudirman biasanya kalau roadback sih ke pulau maslub sih oke ini nanti yang saya tampilkan adalah keseruan yang ada di area pulau maslub untuk kondisi di jalan raya ini nanti akan saya skip semayang ini kayaknya oke ditunggu update selanjutnya thank you oke jadi ini adalah awal kita mau memasuki area pulau maslub pulau maslub nah ini adalah kondisi terkini ya di area pulau maslub masih terbilang tapi sih belum nampak teman-teman yang bermain roadback sudah membentuk topong belum nampak sih tapi ini sudah mulai ya saya yakin sih ini bakal didominasi roadback juga kita tunggu kita bersama bersama KGB kita nampaknya teman-teman mereka coba semuanya sudah berapa lah pom 6 ke 7 6 ke 7 luar biasa sub indo di percangan iya kentanya utk teman ada teman-teman letak selamat menikmati ini yang kita tunggu dulu ya main teman begini sama teman-teman kalau dihitung dari mulai paling depan saya urutan jauh 12 sejauh 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 nah setelah ini pada saat di jalan perintah kembalian jalan perintah kembalian lihat mereka di jalan perintah kembalian mereka luar biasa ya bincang ini biasa foto keamanan diperhatikan fokus sweeper sudah mulai naik ke depan itu artinya dia sudah memberi kode ada yang tercaya-caya di belakang selamat menikmati 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 hahaha ya 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 disini nih nah sudah pada main speed mau carakan akhir disini hah 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 heh Hei Kita saling peregah Ini kata-kata yang berbeda ya Heli Terima kasih. 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 Eh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. foto ya sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing oke jadi demikian vlog pagi ini gue menggunakan roadpack ya tentunya ya kalau kemarin minggu lalu sudah pakai sepeda lipat dan pagi ini saya menggunakan roadpack ya biar bisa masuk ke peloton mereka paling tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka dalam hal ini mereka terkhusus peloton dari KGB karena di Jakarta Utara ini klub KGB ini luar biasa pencapaiannya luar biasa masih termantau banyak fotografer foto kalsar di sebelah kanan itu partag 21 dimana Bapak Jokowi presiden Biko pernah menyambangi warteg itu dan Alhamdulillah membawa rezeki bagi ibu-ibu yang jualan sini hidup itu seperti roda bergutan seperti kita naikin sepeda kadang posisi di atas kadang posisi di bawah kadang posisi cepat kadang posisi lambat tergantung kemampuan kita oke demikian terima kasih salam sehat selalu untuk kita semua thank you oke ya jadi saat ini aku sudah sampai melampau di Mualembulan Dera ya jadi ini arah pulang kalah bulok lapak kaging ini terus hanya nanti bisa kalau mentok kita ke kiri bisa ke Mall of Indonesia ataupun ke Danau Sunter ya di sini pun sepi banget ya kalau jam-jam segini nih kalau di hari-hari libur oh tambah sepi paginya pun adem disini buat main speed disini juga enak caranya juga api caranya juga api kita gas ya kita coba main speed ya nih halus nih gas enak ya enak ya berasa juga war cepat ay ini sudah lagi sampai di taman jogging terkewer-kewer juga tak nampak gue lewat sini jarang ditemui jalan ini padahal ini sahdu banget loh oke ya jadi sebelah kanan ini ini sebelah kanan ini tempat taman jogging dan taman jogging pun udah dibuka tuh oh rame kita ke kiri Melchium Mall of Indonesia atau Dana Sundar nah tembusannya adalah di sini ya nah wah itu di depan sana rame juga itu pasti mereka dari kalau enggak dari teman jogging mereka ke gunning festival ya karena biasanya kalau hari sabtu ataupun minggu rame disana udah hanya gue saja ya banyak yang topping point bawah raket gitu kan jadi main badminton disana keren ya apalagi sekarang jalanannya udah bagus banget ya lapak ading terima kasih buat pemerintah wuhh cuas pokoknya nah ini meraih pas ini pasti tadi dari MDB ya kalau enggak pasti gabing peskipat nah itu ada kaki itu juga depan kita oh sorry gojek bukan kaki itu yoo nah sebelah kiri ini ada tempat buat wisata malam atau senang malam Hollywood jadi sampai saat ini masih buka tuh kalau yang mau sukem ada itu di jerah lapak ading oke demikian perjalananku hari ini untuk ngelap di Polo Mas Lab Alhamdulillah ketemu sama komunitas teman-teman kaki seru pokoknya yang aku dapat hari ini sih tentunya bahagia ya seneng ya sehat ya itu pastilah nah ini kita sudah mau masuk ke zona militer sudah sampai rumah nih kita lagi oke thank you salam 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 untuk kita semua oke ya saat ini kita sudah berada di dalam komplek ya di zona militer wow ini bagus banget ya buat spot foto hmm mantap nah ini di depan kita ini ada food court kodamar ya ini nanti kalau sudah buka karena ini juga masih baru ya belum diresmikan nah ini dia food courtnya food court kodamar kodamar food court ini mantap ini kalau ini sudah buka ya akhirnya asyik banget ya alhamdulillah perkembangannya pesat banget ya ya lapak gaji terusnya di komplek kodamar ini makin mantap makin cos kita lewat masjid Nur Bahri masjid yang terbesar yang berada di dalam komplek kodamar ini biasanya juga rame disini anak-anak pada luar agar ini di luar agar dari sebelah hal ini ya 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 Om yang penting sehat semuanya Lagipun segitu pokoknya oke terima kasih Terima kasih.